Halo semuanya, kembali lagi di channel yang masih biasa-biasa aja ke seluruhnya 98 karena apa? karena memang masih 6000 subscriber guys oke kali ini gue akan kembali membahas harvest moon back to nature yang mana kali ini gue akan bahas harga telur yang ternyata gak sesuai dengan yang ada di buku panduan atau panduan-panduan yang ada di internet ya dan oke mari kita langsung aja bahas eksperimen yang ada satu ini well let's check it out and let's begin nah guys sebenernya kasus harga telur yang hoax ini gue udah tau dari lama di sekitar tahun 2020 atau 2021 sih saat itu ada viewers yang komen di video gue yang ini dan dia kasih komentar kalau ternyata harga telur emas itu gak tergolong mahal melainkan sama aja dengan telur original atau telur yang berwarna putih yang ada di harvest moon back to nature kalau kita ketahui bersama harga telur biasa itu kalau dijual nilainya adalah 50 gold sedangkan harga telur emas itu senilai 150 gold dan kalau telur rebus pak harganya itu 80 gold nah inilah harga yang terbilang pada buku panduan harvest moon back to nature atau kalian bisa searching sendiri di google kalau ini adalah harga yang tertera di hampir semua panduan tentang harga jual harvest moon back to nature nah dari ketiga harga telur tersebut gue udah cek satu-satu terkait harga penjualannya yang bisa kita lihat pada video-video eksperimen berikut yang udah gue rekam untuk membuktikan harga-harga telur tersebut pertama kita bakal coba jual harga telur biasa dan kita lihat berapa harga jual satu telur biasa bisa kita lihat kalau harga telur biasa harga jualnya sesuai dengan yang tertera di buku panduan yaitu 50 gold next kita coba jual harga telur emas atau telur dari ayam yang udah menang festival lomba ayam bisa dilihat deh kalau harga telur emas ternyata sama aja dengan harga telur biasa yaitu senilai 50 gold well kita bakal coba jual harga telur biasa dan telur emas kalau kita rebus di pemandian air panas selamat menikmati yaps harga telur rebus pa juga sesuai dengan yang tertera di buku panduan yaitu 80 gold well jadi kesimpulannya ialah bahwa harga telur yang hoax ini adalah harga penjualan telur emas di buku panduan atau informasi yang beredar di internet bahwa harga telur emas ini mencapai 150 gold per satu telurnya sedangkan melalui pembutuhan tadi bahwa harga telur emas hanya 50 gold sama seperti telur biasa sedangkan untuk telur rebus pa baik itu telur yang berasal dari telur biasa maupun telur emas justru mencapai 80 gold per satu telurnya yang artinya artinya apa bang wehsi artinya penjualan telur temahal justru telur rebus pa berarti kalau kalian mau cepet kaya ya ngepet eh enggak enggak maksudnya ya berarti kalau kalian mau cepet kaya ya kalian harus agak repot sedikit untuk ubah telur ayam kalian menjadi telur bus pa supaya mendapatkan penghasilan yang lebih baik kedepannya tapi ini untuk yang belum punya mesin mayonaise ya kalau udah punya mesin mayonaise ya sokat tuh diubah aja telurnya ya jadi mayonaise supaya harga jualnya makin tinggi nah ngobrol-ngobrol nih soal mayonaise mungkin kalian ada yang nanya nih lalu bang apakah kasusnya sama dengan mayonaise yang dihasilkan dari telur emas? apakah enggak sesuai juga dengan yang ada di panduan? well pertanyaan yang bagus gua akan coba jawab lu bang nanya sendiri jawab sendiri oke jadi kalau untuk perihal mayonaise tentu akan berbeda dengan harga penjualan telur tadi di buku panduan harga jual mayonaise besar itu senilai 200 gold sedangkan mayonaise dari telur emas itu senilai 300 gold dan mari kita buktikan melalui video berikut ini bisa kita lihat penjualan mayonaise besar senilai 200 gold kan? dan mari kita tes ke mayonaise yang emas nah bagaimana nih? kesuaikan dengan yang ada di panduan harga jualnya tetap 300 gold kenapa bisa gitu bang? well gua juga enggak tahu ya ini semacam bug di game harvest 1 back to nature atau apa but yang jelas secara kesimpulannya kalau harga telur emas itu enggak sesuai dengan yang ada di buku panduan untuk telur lainnya sih sama aja sama halnya dengan harga penjualan mayonaise jadi buat kalian yang belum ada mesin pembuat mayonaise silahkan rebus telur kalian di pemandian air panas sedangkan yang udah punya mesin mayo yaudah langsung aja ubah telurnya jadi mayo supaya biar cepat kaya ini kan yang kalian inginkan supaya cepat kaya oke guys gitu aja pembahasan dan sedikit eksperimen pada konten kali ini semoga kalian tidak tertipu lagi dengan harga telur yang ada di harvest moon back to nature well jangan lupa di subscribe channel ini like kalau kalian suka dengan video ini dislike kalau kalian enggak suka ya iyalah oke see you next video and bye bye guys sub indo by broth3rmax